Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat mengunjungi Desa Benca, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan salah satu desa menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro kehadirannya bersama Forkopinda, Kabupaten Bangka Selatan guna memantau penarapan PPKM berskala mikro pasca terjadinya loncakan kasus COVID-19 di desa itu pasca terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Desa Benca, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan beberapa minggu lalu di desa itu terpaksa diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 untuk melihat kondisi penerapan PPKM tersebut Kapolda Kepulauan Bangka Blitung Irjen Pol Anang Sarif Hidayat bersama jajaran Forkopinda Bangka Selatan datang langsung ke desa bencah pada Senin 22 Februari 2021 Selain memantau penerapan PPKM di desa bencah rombongan Kapolda Bubble juga melakukan pemantauan lokasi karantina desa Irjen Pol Anang Sarif Hidayat mengatakan penerapan PPKM mikro di desa bencah bertujuan untuk menyelamatkan warga yang belum terpapar COVID-19 dengan memisahkannya dari warga yang telah terpapar Memang sesuai dengan apa yang kita harapkan Ya betul-betul yang mereka yang menerita kita berjadikan klas tersendiri kemudian kita rawat mereka dengan pemeriksaan secara rutin makan juga disiapkan secara khusus bagi mereka tidak bercampur dengan yang lain sampai hasil pemeriksaannya betul-betul clear clear memasuki masa-masa pada waktu tertentu bisa dikembalikan kepada masyarakat atau diisolasi sementara di teman yang masing-masing Nah ini tujuannya ini adalah kita membatasi diri membatasi agar penularan tidak semakin masif Sebagian warga yang telah terpapar COVID-19 ditempatkan di lokasi karantina yang disediakan oleh pemerintah desa setempat dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang cukup memadai agar warga terpapar bisa segera sembuh dan dapat berbaur kembali bersama masyarakat dengan aman Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Blitung Wiwin Susino Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton!